SK dikeluarkan oleh Gubernur, pembiayaannya itu dibebankan kepada ITDC. Artinya di sini kita melihat itu pertama bahwa Gubernur ini tidak melindungi kepentingan rakyatnya. Mestinya inti Gubernur itu berdiri di tengah-tengah dalam hal seperti ini. Biasanya kalau Gubernur itu membuat SK, itu kan itu anggaran dibebankan kepada PBD. Baru kali ini saya membaca satu surat ya, SK dibuat oleh Gubernur gitu ya, itu kebeban anggarnya berada kepada UMN. Jadi ini menjadi tanda-tanya ada apa Gubernur seperti itu, kan? Nah sepertinya berpihak kepada ITDC jadinya kan? Setiap SK yang dikeluarkan oleh Gubernur, Wali Kota maupun juga Bupati ya, itu selalu biaya beban-pembiayaan dibebankan kepada APBD. Lalu itu, bisa jadi deh ini double budget gitu kan? Satu dibebankan kepada ITDC, satu nanti tiba-tiba dibebankan kepada APBD. Siapa bisa menutup kemungkinan karena biasa Gubernur membuat surat itu, SK itu beban-nya pada APBD gitu kan? Kalau itu double budget seperti itu, itu ya korupsi, itu ya korupsi, itu ya korupsi. Persoalan lahan di kawasan MotoGP KEK Mandalika belum berakhir. Pasca dikeluarkannya rekomendasi dari Komnas HAM RI pekan lalu, tim percepatan penyelesaian masalah tanah di KEK Mandalika langsung tancap gas. Namun amat disayangkan, keperadaan tim yang dibentuk Gubernur NTB dengan SK nomor 050-13-565 tahun 2020 ini dibiayai oleh salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini PT ITDC. Seorang pakar hukum UNRAM, Prof. Dr. Sudiarto SH M. Hum, memaparkan, saat ini antara pihak ITDC dan masyarakat, pemilik tanah merupakan kedua pihak bersengketa. Anehnya, tim mediator yang dibentuk justru dibiayai oleh satu pihak. Oleh karena itu, perlu diribatkan unsur independen baik kalangan praktisi dan akademisi untuk menyanding data, karena saat verifikasi data, terkesan tim teknis meminta data alas hak tanah dari masyarakat. Namun tidak pernah memperlihatkan alas hak pengelolaan lahan ITDC. Dihawatirkan muncul persepsi negatif dari berbagai pihak kepada Gubernur NTB, sebab tim percepatan lahan yang sudah di-SK kan harusnya dibiayai APBD. Tapi di biayai ITDC, notabene sedang bersengketa dan memiliki kepentingan. Gubernur ke Nusraga Tenggara Barat untuk menyelesaikan masalah tanah kaita Mandalika ini telah membentukin perkepatan pembangunan dengan keluarkan SK Gubernur tahun 2020. Itu dengan nomor 050 garis data 13 garis data 565 tahun 2020, tertanggal 6 Juli 2020. Ini bagus sebenarnya, tujuannya membentuk ini bagus bagi Gubernur. Ini untuk membantu masyarakat kita. Cuman yang menjadi kurang bagusnya itu. Karena Gubernur, SK dikeluarkan oleh Gubernur, pembiayaannya itu dibebankan kepada ITDC. Artinya di sini kita melihat itu pertama bahwa Gubernur ini tidak melindungi kepentingan rakyatnya. ITDC itu memang merupakan warga kita juga. Masyarakat kita yang ada di sini. Tetapi juga pemilik-pemilik lahan itu adalah rakyat MPB. Meskinya NTDC itu berdiri di tengah-tengah dalam hal seperti ini. Itu menjadi sangat lucu dan bisa jadi itu menjadi tindak pidana korupsi nantinya itu. Karena ini, apa namanya, SK dikeluarkan Gubernur, tapi beban pembiayaannya kepada ITDC di UNN. Ini sangat berbahaya. Karena untuk diketahui bahwa Gubernur itu sebagai kepala daerah, dimanapun juga itu, jangankan dia bergerak, jangankan dia jalan kaki. Itu dibernafas saja sudah di biaya negara itu. Itu dibernafas saja sudah di biaya negara itu. Ini yang saya lihat, ini yang apa namanya kritik kita kepada Pak Gubernur dalam hal yang menangani masalah lahan, sakit lahan di Bangka Mandar Buka ini. Kemudian yang kedua, yang saya lihat itu ada kejanggalan, ada pemanggilan kepada warga kita yang warga masyarakat kita di wilayah selatan sana itu yang sebagai pemilik lahan itu. Itu dipanggil oleh tim percepatan pembangunan tetapi dengan menggunakan kok korda NTB. Ini, dan itu panggilan itu, kalau saya baca itu surat panggilan itu seperti masyarakat kita yang dipanggil itu telah melakukan satu-satu tindak pidana. Itu ini. Ini kurang-kurang pantas untuk melakukan seperti itu. Itu cara-cara penyelesaian intimidasi seperti itu tolonglah untuk dilantukan. Mari kita melakukan komunikasi dengan masyarakat kita dengan baik. Itu kan antara ITDZ dengan masyarakat. Mari kita duduk bersama dengan melepaskan semua keinginan-keinginan kita untuk menunjukkan kekuasaan kita. Siapapun juga tidak ada, tidak ada masyarakat itu ingin melakukan penggagalan terhadap pembangunan sirkuit motor GP yang tadi manda dikait. Untuk surat itu malah administrasi dia. Tidak pantas itu. Sangat tidak pantas itu tim menggunakan kepolisian. Kemudian sepempol sepempol polda itu ternama dengan menunjukkan juga itu pangkap dan segala macamnya untuk memanggil masyarakat untuk menindaklanjuti apa namanya temuan Komnas HAM. Ya kan? Jadi Komnas HAM itu merekomendasikan kepada warga atau kuasa hukum warga masyarakat itu untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanahnya itu kepada tim. Ya kan? Kepada tim percepatan dan itu dilakukan verifikasi dan akan diteruskan kepada gubernur. Itu bunyi rekomendasi Komnas HAM. Tetapi ini kelihatannya di dalam teknis pelaksanaannya tidak dilaksanakan seperti itu. Memang di atas nama tim tetapi menggunakan pot polda. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau ini dibaca dilihat dari sudut hak asasi manusia ini sudah melakukan satu intimidasi kepada masyarakat kita. Jadi himbawan saya kepada kapolda NKB hentikan pola-pola intimidasi seperti itu. Mari kita duduk masyarakat. Jadilah bapak-bapak ini sebagai bapak-bapaknya masyarakat kita. Sudah berlanggaran itu. Biasanya kalau gubernur itu membuat SK itu kan itu anggarannya dibebankan kepada PPD. Baru kali ini saya membaca suatu surat ya SK dibuat oleh gubernur gitu ya. Itu kebeban anggarannya daripada kepada UMN. Jadi ini menjadi tanda-tanya ada apa gubernur seperti itu. Sepertinya berpihak kepada ITDC. Jadinya kan bagaimanapun juga gubernur itu akan mengikuti apa yang menunjukkan ITDC. Itu yang saya katakan tadi. Gubernur seharusnya sebagai bapak dari rakyat yang tidak ini. ITDC itu adalah rakyat kita juga. itu masyarakat ama-ama ini juga jadinya rakyat kita juga. Jadinya rakyat NGB. Maksudnya gubernur berdiri di tengah. Selesaikan masalah ini. Panggil ini para pihak. Ini kan. Itu dia punya ponang karena ada tim gitu. Dari cara pembuatan dan prosesnya sah. Cuman yang menjadi menjadi tanda-tanya itu kenapa beban anggarannya pada ITDC gitu. Kepada pihak yang sekarang pasang keta setiap SK yang dikeluarkan oleh gubernur wali kota maupun juga bupati itu selalu biaya beban pembiayaan dibebankan kepada APBD. Lalu itu. Bukan bisa sah. Bisa jadi ini double 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 bajet. Satu dibebankan kepada ITDC satu nanti tiba-tiba dibebankan kepada APBD. Siapa bisa menutup kemungkinan karena biasa gubernur membuat surat itu SK itu bebanan kepada APBD gitu kan. Kalau itu double bajet seperti itu ya korupsi. Ya korupsi itu kan bukan hanya kita memperkaya diri sendiri kan. Memperkaya orang lain juga kan korupsi gitu. Bukan hanya di situ namun dugaan juga diintimidasi dari aparat kepolisian seolah masyarakat pemilik lahan berstatus sebagai terlapor sebab pemilik lahan dipanggil harusnya menggunakan KOP Surat Tim Percepatan namun justru menggunakan KOP Resmi Polda NTB. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkif Limansyah pihaknya tidak pernah menunjukkan alas hak berupa dari ITDC sehingga terlihat kesan tim teknis hanya menjadi wakil dari ITDC. Selain persoalan tim yang dibayai oleh ITDC sebelumnya Komnas HAM RI BKU Lunghas Parah pertemukan pemerintah ITDC dan masyarakat di Pemprov NTB serta dihadiri Sekda NTB Kapolda NTB pihak ITDC dan masyarakat pemilik lahan yang masih bersengketa sehingga hasil investigasi Komnas HAM akan disampaikan pada Gubernur NTB Direktur Utama ITDC dan Tim Teknis Percepatan Permasalahan Lahan Mandalika Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GetTV Terima kasih